selamat pagi antri di pasar besar kota Pasuruan untuk membeli beras murah ini adalah kondisi terkini antrian yang terjadi di pasar besar kota Pasuruan ini adalah kondisi terkini sejumlah warga banyak ini operasi pasar ini pasar murah ini memang teserbar di beberapa di beberapa pasar di kota Pasuruan besar ragaduk keponagung dan gading serta juga ada di di taman kota dan kor kota Pasuruan ini adalah kondisi terkini puluhan katrian yang terjadi di pasar besar ini ini adalah kondisi terkini puluhan semua yang 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 mereka selamat menikmati Ya, Bola Warmo, terima kasih yang sudah menyaksikan live report saya atau baru bergabung di live report saya. Saat ini saya sedang berada di pasar-besar kota Pasruan melihat antrian seratusan warga untuk membeli beras murah dari Isperindak. Kota Pasruan beras murah dijual dengan harga Rp44.000 per 5 kg. Kita ketahui harga beras di pasaran di kawasan kota Pasruan ini bisa dibilang mahal. Harganya mulai Rp60.000 hingga Rp65.000 per 5 kg. Atau 1 kg ini bisa di Rp12.000-Rp13.000, Bola Warmo. Ini adalah ratusan warga yang antri. Syaratnya ini cuma membawa fotokopi KTP. Nanti warga bisa antri Bola Warmo. Ini juga ada petugas yang sedang mengembangkan. Ini adalah kondisi antrian yang terjadi di pasar besar kota Pasruan. Warga memang sangat antusias sekali karena yang dijual di pasaran harganya masih tinggi dan ini yang dijual oleh Isperindak melalui Bulog ini. Dari Bulog melalui Isperindak ini harganya per 5 kg ini berkisar Rp44.000. Kalau di Bannernya kok enggak Rp44.000 tapi Rp43.000. Ya ini beras medium ukuran 5 kg Bola Warmo. Ini adalah kondisi antrian yang terjadi di pasar-pasar kota Pasruan, Bola Warmo. Oh antri mulai jam berapa tadi Pak? Ya mulai jam 7, jam 7 saat ini. Tengah 7 ada yang datang. Bawa apa aja Pak? Syaratnya apa ini? KTP, ketika kami KTP 1, Jatah 2. KTP? KTP tak? 1, Jatah 2. Jatah 2 ini 2 sak? Oh berarti 10 ya? 10 kilo. Berarti enggak boleh beli lagi, besok-besok enggak boleh beli lagi? Kurang tahu, kurang tahu masalahnya. Boleh, boleh, boleh. Kamu, boleh, boleh. Kamu, boleh. Ini cuma, saya cuma bawa foto kopi KTP ya? Tapi dikatakan buat satu orang. Tapi kalau kembali lagi, enggak apa-apa. Atau suaminya yang beli. Ya, kalau luar mo. Ya, kalau luar mo itu adalah komentar dari sejumlah warga yang berada di pasar-besar kota Pasuruan ini. Mereka masih antri dan ingin mendapatkan ingin mendapatkan peras murah dengan harga Rp43.000. Syaratnya hanya... Syaratnya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. diipukan, matikan, matikan terima kasih pospok apa nada kayak gini Min ya mohon bersabar mungkin nanti pasti ada beras murah yang dijual oleh pemerintah setempat ya untuk memenuhi untuk menekan harga beras yang masih tinggi di pasaran berwarna cabar ini selain di Kota Pasuruan di Kabupaten Pasuruan juga ada kemarin ada di wilayah Kerati Pandaan dan sejumlah daerah lainnya juga eh menjual beras dengan harga murah berwarna nya logologi terkini yang terjadi gala masih belum di-buka ini polo warga masih tampak antri di pasar-besar ini polo warga Ayo kita lihat kondisinya ya ini adalah misi targini polo warma juga empat pemerintah penyantrian yang terjadi di pasar-besar kota Pasuruan polo warga ratusan warga ini mengantri ya mereka ingin membeli beras bulekur penantri langsung dengan waduh langsung di tengah orang-orang ini nangis ini orang nangis tidak terkotek kamu mau teman kota teman kota jadi sekarang kamu mau cerita periling kamu bisa nonton di teman kong, di teman kong, di teman kong tidak di sore biasanya boleh tidak, kamu mau cerita itu sudah tidak, sore biasanya kamu mah jangan lakuk belonjol rame rame bayar rame 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 bergerak Ya, pola warahmatullahi wabarakatuh, kita akhiri dulu ya, kita akan bertemu lagi atau update informasi lagi, beberapa informasi terkini di Kota Pembangun Kabupaten Basura. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di live report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.